DPRD Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kampar berkesempatan untuk memberikan pandangannya masing-masing. DPRD Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kampar berkesempatan untuk memberikan pandangannya masing-masing. Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Kampar Hambali dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal. Pandangan fraksi diawali dari fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kampar yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Kampar Zumrotun. Berterima kasih kepada Saudara Pejabat Bupati Kampar, Rekan-Rekan Pimpinan, Anggota Dewan dan seluruh undangan yang telah berkenan hadir kembali di ruangan ini untuk mengikuti rapat paripurna yang kedua pada hari ini. Sidang Dewan yang saya muliakan. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musawara DPRD Kabupaten Kampar, Agenda Ketua Rapat Paripurna pada hari ini adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap Rampurda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB DPRD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023. Namun, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu saya bertanya kepada masing-masing fraksi, apakah Saudara-saudara sudah siap dengan laporannya? Baik, untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada juru bicara masing-masing fraksi nanti untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya lebih dahulu. Dalam hal ini, fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kampar menilai ada beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kampar. Salah satunya adalah renovasi Masjid Islamic Center Kabupaten Kampar yang sampai saat ini masih belum jelas kapan akan direalisasikan. Padahal Islamic Center ini merupakan salah satu ikon dari Kabupaten Kampar yang seharusnya dapat diperhatikan dengan serius. Selain itu, fraksi Gerindra juga berharap pemerintah Kabupaten Kampar dapat memaksimalkan potensi perolehan pajak daerah dengan maksimal dengan mengedepankan peningkatan kualitas pelayanan dari berbagai bidang, terutama untuk memperhatikan pengembangan insentif guru PDTA yang seharusnya dianggarkan ke bagian KESRA agar dapat termanfaatkan dengan maksimal. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, setelah kami baca dan dicermati hasil laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf A tahun anggaran 2023 yang dituliskan dalam buku laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yaitu sebagaimana yang kita ketahui pendapatan daerah sebesar Rp2.734.805.625.683 dengan belanja daerah sebanyak Rp2.619.084.986.875 untuk surplus atau deposit anggaran sebanyak Rp115.720.638.808 Pimpinan yang dihormati sidang rapat paripurna yang berbahagia dalam pandangan umum fraksi ini rasanya tidak perlu untuk menyampaikan secara rinci tentang arah dan tujuan anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah karena dalam sidang paripurna sebelumnya pemerintah juga sudah menyampaikan bilik-bilik anggaran kemana digunakan oleh sebab itu sebelum fraksi Gerindra menyetujui RPP ini dilanjutkan ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam persidangan yang terhormat ini yang pertama kami fraksi Gerindra terlebih dahulu mengapresiasi kinerja pemerintah terhadap pencapaian peningkatan pendapatan daerah yang kedua fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan kelanjutan pembangunan renovasi masjid islamic center yang sampai saat ini tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk orang melaksanakan ibadah sementara itu untuk fraksi demokrat DPRD Kabupaten Kampar dibacakan langsung oleh anggota fraksi demokrat DPRD Kampar Neflizal fraksi demokrat menilai setiap tahun anggaran berubah dan kebutuhan pembangunan tidak sama sehingga berharap penggunaan anggaran lebih banyak sana transparan dan mengutamakan kepentingan umum selain itu fraksi demokrat juga menghimbau pemerintah Kabupaten Kampar harus berhati-hati agar tidak terjerat ke jalur hukum sementara untuk pendapatan asli daerah fraksi demokrat juga tidak henti-hentinya menginginkan kepada para organisasi perangkat daerah atau OPD karena sebagai salah satu andalan untuk penujang pembangunan daerah dimana pihaknya menilai masih banyak daerah pelosok seperti Gunung Sahilan atau Koto Kamparhulu yang pembangunan infrastrukturnya jauh dari kata layak Pada pendangan umum fraksi Partai Demokrat kali ini menyoroti hal-hal sebagai berikut Satu, tentang pendapatan dan realisasi pendapatan APBD Kabupaten Kampar Terhadap pendapatan dan realisasi pendapatan dalam laporan bertanggungjawaban APBD tahun 2023 telah dibahas secara detail oleh semua unsur yang ada di dalam tim TAPD juga sudah melalui pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia Sementara itu, fraksi Golkar dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kampar Agus Candra Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kampar juga memberikan beberapa catatan dan rekomendasi yang harus dituntaskan termasuk realisasi belanja APBD tahun 2023 yang dinilai sudah sesuai dengan melaksanakan efisiensi Mencegah terjadinya kebocoran PAD dan dapat dipertanggungjawabkan secara nyata baik fisik atau non-fisik Pemerintah Kabupaten Kampar juga diharapkan dapat memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat Selain itu, laporan yang disampaikan hanya sekedar global di mana dinas terkait harus melakukan transparansi pengelolaan pajak agar dapat diakses secara jelas Pada intinya Partai Golkar ingin melakukan koreksi beberapa hal tentang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD ini Setelah mencermati remperda pertanggungjawaban RPP APBD tahun 2003 maka Praksi Golkar DPRD Kabupaten Kampar memberikan saran dan masukan Satu Dalam realisasi belanja APBD tahun 2003 Praksi Golkar melihat Pemerintah Kutengkampar telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang pengeluaran pengendalian pengeluaran yang dilakukan selain yang telah dilakukan melaksanakan efisensi untuk menjaga terjadinya kebocoran-kebocoran serta pemborosan-pemborosan dalam berbagai sektor pengeluaran melalui pengawasan yang preventif proaktif sehingga seluruh pengeluaran akan mempunyai arti dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Kampar serta dapat dipertanggungjawabkan secara nyata baik fisik maupun non-fisik Secara umum seluruh fraksi DPRD Kampar menerima dan menyetujui penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang disampaikan oleh Penjabat Bupati Kampar Hambali dari Kampar Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan selamat menikmati